Akibat ransomware menyerang server pusat data nasional sementara dan melumpuhkan sejumlah layanan publik, muncul petisi mendesak Menko Minfo Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya. Salah satunya petisi yang diunggah Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet di situs change.org dengan judul PDNS Kena Ransomware, Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi harus mundur hingga Jumat siang. Petisi ini sudah ditanda tangani oleh lebih dari 7.000 orang sejak diunggah 26 Juni lalu. SafeNet menyebut tidak ada pertanggung jawaban yang jelas dari Kominfo padahal serangan siber sudah sering terjadi. Sebagai tanggung jawab Budi Ari didesak mundur dan meminta maaf secara terbuka. Keluarga meminta agar ada pertanggung jawaban dari negara terkait penyerangan terhadap pusat data nasional sementara ini. Dari awal hingga hari ini sama sekali kami tidak mendengar ada sepatah kata pun terkait permintaan maaf dan pengakuan kesalahan dan kelalaian ya atas yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Karena saat ini memang PDNS ini di bawah kemenangannya Kominfo sehingga Kominfo menjadi lembaga yang paling bertanggung jawab. Terkait petisi yang mendesaknya mundur sebagai tanggung jawab atas jebalnya server pusat data nasional oleh serangan siber, Menkominfo Budi Ari merespons dengan menjawab no comment. Tapi menurutnya itu hak masyarakat untuk bersuara. Membela diri, ia bilang sejauh ini tak ada bukti terjadi kebocoran data. Atas ketidakmampuan mereka memenuhi servis level agreement itu. Sudah ada juga, tapi jauh mereka dimana pas? No comment kalau itu. Itu haknya masyarakat untuk bersuara. Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komunik 1, kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data.